Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman kali ini nanti kita akan jalan-jalan lagi Menyusuri Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Nanti kita simak bersama-sama perjalanannya Semoga perjalanan ini diberikan selamat, aman, dan lancar ya Dan jangan lupa Jika bermanfaat, jika terhibur Silahkan di like dan di subscribe ya teman-teman Terima kasih atas dukungannya Mulai videonya dari sini Nah Oke kita udah memasuki Kabupaten Kutai Kartanegara Keluar dari kota Balikwapan ya Teman-teman Sudah memasuki Pantai Ambalat Masuk ke sebelah kanan Sudah adalah destinasi tempat wisata juga Yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samboja Kalau desanya ini sudah desa atau kelurahan apa ya ini Sebelah kanan pemancingan Widuri ya Sudah pernah tak review juga disana Oke kita lanjut aja menuju ke desa Samboja Ini sudah masuk Samboja sih Cuma untuk desanya Desa apa ini ya Kita masuk ini Ke desa Salok Api Kelurahan Samboja Kecamatan Samboja Ya Oh Ayamnya Mau bunuh diri dia Eh saya yang bunuh Aduh Aduh Lanjut Kita sampai di desa Salok Api Kecamatan Samboja Kecamatan Samboja ya Ini Kalau dari sini Jadi Kecamatan Samboja ini juga Kecamatan yang paling Luas juga ya Daerahnya Kita bisa menyusurinya Mulai dari Salok Api Ini nanti sampai di Handil Darat Desa Handil Darat Nah itu sungguh Panjang ya Bisa sampai 50 sampai 60 kilo Kedepan sana Nantinya Jadi Kecamatan ini juga Kecamatan yang Daerahnya juga Sangat luas ya Kita menyusuri Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Karena Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu Kecamatan yang Berada di Pesisir Pantai Sebelah Timur Pulau Kalimantan Pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur Jadi nanti di Sebelah kanan sana Itu Laut ya Cuman masih Beberapa kilo Dari 5 sampai 10 kilo Untuk menuju Ke laut ya Cuman ini ya Yang berada di Pesisir Ya daerah Sini Salah satu Kecamatan yang Berada di Pesisir Tinggiran Kalimantan Timur Yaitu Salah satunya Kecamatan Samboja Ada lagi Nanti Di sebelah Utaranya Ada Kecamatan Muara Jawa Kemudian Kecamatan Anggana Muara Badak Yang terletak di Kabupaten Yang masuk Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Itu semuanya Nanti melewati Pesisir Ini Kayak gini Memang jalannya Lumayan Berkelok-kelok Cuman ya Ada yang bagus Ada juga yang Bolong-bolong Sedikit Tapi ya Ya karena Ini juga dianggap Jalan yang Alternatif Untuk menuju Ke Kota Samarinda Lewat Jalan yang ini Kalau satunya Kita bisa Melewati Jalan Soekarno-Hatta Kali ini Kita melewati Pesisir Pantai Selat Makassar Kalau di Lautnya Di sebelah kanan Dan Dan kita akan Menuju ke Arah utara Terus Sini Nanti sampai Di Desa Samboja ya Atau Samboja Kotanya Nanti ya Ya kayak gini Nih Keadaannya Disini Desa Samboja Ini Kesamatan Samboja Ini Di Desa Salok Api Kedakannya ya Masih Sepi ya Rumah-rumah Juga Masih Nggak Begitu Ramai Ramainya Juga ada Di pinggir-pinggir Jalan ini Kalau yang Di dalam-dalam Itu Udah Ya ada Tapi ya Jarang-jarang Nggak tahu Nanti kalau IKN Udah Jalan ya Di Bupatan Negara Nusantara Nanti ya Kalau dia jalan Bisa jadi Ini juga Ikut ramai Memang ini Nggak bersinggungan Langsung Dengan IKN Mungkin ya Karena ini Daerah Samboja Pesisir Sebelah Timur Yang berbatasan Langsung dengan IKN Nanti itu Samboja Sebelah Barat Sana Yang berbatasan Dengan Penajam Pasir Utara Kabupaten Kecamatan Sepaku Di Penajam Pasir Utara Sana Di sebelah Barat Oke Kayak gitu Ini masih Beberapa Kilo lagi ya Jadi kita agak Percepat sedikit Perjalanannya Sambil Nanti kita Menginformasikan Buat teman-teman Yang belum pernah Di Jalan-jalan Kesini ya Jadi ya Kayak gini nih Suasananya Oke lanjut Kita Lepas teman gitu Jalan-jalan Jalan-jalan Yang agak rusak ya Ini agak berani sedikit Akhirnya karena saya Menggunakan motor ini Silakan silakan motor Dih Lanjut Kita mari bersama-sama Untuk Selatanannya Samatan Samboja Menutui desa-data yang berada di selamat menikmati lanjut oke kapalnya sudah mulai rusak akhirnya belum pernah di kapal ulang yang disini wah kita disalik kita sudah sampai di desa amburawang amburawang darat tepatnya ya nah ini ada jalan ke kiri itu bisa masuk ke tempat wisata lamin etam ambur saya sudah pernah kesana juga ada videonya meskipun sedikit lanjut sepuluh buah tempat menyebabkan luah amburawang ada ini menyebabkan untuk jadi anjir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelah kiri ya rehabilitasi konservasi oke disini memang banyak perusahaan minyak dan gas ya memang disini adalah salah satu daerah hasil bigas terbesar juga ya jadi sepanjang jalan pesisir Kalimantan Timur ini banyak terdapat hasil bumi, minyak dan gas terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita sampai di polsek Samboja ini kalau kita nanti ke kiri kita menuju ke jalan Soekarno-Hatta ya atau menuju pintu tol atau menuju Samarinda dan menuju ke Sepaku dan ke IKN ya tentunya lewat situ, kiri tadi wah agak silau ya kita gak akan teruskan kesana ya lain kali kita akan meneruskan ke daerah sana terus ke utara menuju sampai ke Samarinda jadi nanti setelah ini kita akan temukan Desa Samipah Handil Handil Darat ya kemudian nanti nyeberang jembatan kita sudah memasuki kecamatan Muara Jawa tapi ini masih ke depan sana masih sekitar 20 sampai 40 km lagi sepertinya ya mungkin saya gak pernah ngukur sih sebenernya yang jelas kecamatan Samboja ini kecamatan yang salah satu terluas juga di Kabupaten Kutai Kartanegara jadi kita akan balik kita akan menuju ke arah Sepaku ini ini B.U. nya belum buka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gini ini kota Kecamatan Samboja. Ya, nah sebelah kanan ini ya rumah sakit umum daerah Kecamatan Samboja. Nah, itu di atas sana. Apa namanya tadi? Jadi kita kembali ke selatan ya. Oh, ada sekolahan sini. Sekolahan apa ini? Ini MTS negeri 4. Masih desa banget ya. Jadi disini ini mayoritas mata pencahariannya ya bertani ya. Ada sawah juga disini, berkebun. Terus ada beternak ya, ayam potong juga. Ada juga yang di pegawai sawah juga ada ya. Ada. Oke, negeri dan sawah juga ada. Dan lain-lain lah. Hampir sama sih sudah. Sama kayak di kota. Cuma bedanya disini ada. Pertanian masih ada. Kalau di kota, pertanian, dan perkebunan, peternakan sudah agak jarang. Untuk disini masih ada. Sekarangnya kelompang. Jadi. Jadi video ini nanti agak tak tekan. Nah ini kita ke kanan ya. Kita masuk kanan nih. Menurut-menur. Karena kita akan menuju ke arah sepaku. Arah IKN. Arah jalan tol juga. Kita masuk dekat sungai Teruang. Apa tadi? Ya saya sih kurang hafal. Lanjut. Nah kita lewati jembatan ya. Kiri dan kanan ini waduk. Ya. Waduk untuk air bersihnya warga sini. Ya. Itu luas juga nih waduknya. Waduknya luas tuh. Ya. Mereka. Ya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke jalan Soekarno-Hatta selamat menikmati 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 selamat menikmati